Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Redmi 10C Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link Gcam dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Gcamnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung aja kita klik yang paling atas ini Kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Kemudian kita nyalakan lonceng notifikasinya semua Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Namun disini kita belum memasang config Kita lanjut untuk langkah pemasangan confignya atau untuk cara yang keempat Untuk cara pemasangan confignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear ya teman-teman Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan Gcam Nah jika sudah kemudian kita klik opsi config Lalu kita klik save Ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi ya teman-teman Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Oke ini dia Gcam yang sudah berhasil Kita pasang config ya teman-teman Dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya Dari channel Inspector Gcam Terima kasih telah menonton!